Nenek-nenek yang sedang duduk di keras dengan menggunakan handuk. Nasib tragis menipas seorang nenek di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Nenek berinisial U berusia 88 tahun itu diperkosa dan dianiaya oleh seorang pria. Pelaku berinisial E diamankan di tempat kerjanya pada Senin 22 Mei 2023. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya pada Kamis 25 Mei 2023. Peristiwa berawal saat pelaku mengendarai sepeda motor menuju Wisma tempat korban berada. Saat itu, E melihat korban mengenakan handuk dan mengajak mengobrol korban. Pelaku kemudian menawarkan memijat gaji korban di dalam kamar. Saat di dalam kamar, korban diminta berbaring namun menolak. Atas hal itu, pelaku mengeniaya korban hingga tak berdaya. Pelaku kemudian melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan danyaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tanjung Silor, pelaku atas nama Saudara, aku, Kita pernah mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Kita suruh seorang ibu-ibu dan juga di bagian sosial untuk nyaman aktif terbaru yang ingin kami sampekan. Waktu perjadian Seperti tadi saya sampaikan 19 Mei 2023 Sekitar pukul 7.15 WIB Tempat perjadian Di Risma Kenangan UBT Pantisosial Resnawerda Margara Hayu Di Jalan Katakua Kelurang Tanjung Selor Hidir Keselamatan Tanjung Selor Akubateng Bulungan Kurban atas nama U Tempat tanggal lahir Nawi 3 Maret 1935 Atau umur sekitar 88 tahun Perempuan Islam Tidak berkhasil Kupu Bugis Indonesia Selamat Wisma Kenangan UBT Pantisosial Resnawerda Margara Hayu Di Jalan Katakua Kelurang Tanjung Selor Hidir Keselamatan Tanjung Selor Pembuatan Bulungan Adapun Promologis Kejadian adalah Sekitar pada hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 Sekitar pukul 02.300 WIB Tersangka Tersangka Yang semula Sedang berada Di tempat kerja Tersangka Yang berlokasi Di Jalan Kedondong Tanjung Selor Merencanakan Untuk menunjukkan Di Sosial Resnawerda Margara Hayu Jalan Katakua Kecamatan Tanjung Selor Kapuatan Bulungan Dengan menggunakan Sekitar motor Merk Bunda Revo Dan Sesampainya Di sana Sekitar Kukul 03.00 Tersangka Langsung Menuju Ke salah satu Wisma Dan Melihat Seorang Nenek-nenek Nenek-nenek Yang sedang Duduk di keras Dengan menggunakan Handuk Selanjutnya Tersangka Mengambil Nenek tersebut Dan Mengobrol Hingga Kemudian Tersangka Menawarkan Untuk Memijak Kaki Nenek tersebut Dan Menawarkan Untuk Dibabar Di dalam Kamar Nenek tersebut Setibanya Dalam kamar Tersangka Menuju Nenek Berbaring Di lantai Namun Nenek tersebut Tidak mau Berbaring Dan Handuk Ini Dikenakan Terbuka Yang membuat Tersangka Muncul Niat Untuk Menyetuk Hujurnya Karena Nenek menolak Lalu tersangka Memukul Nenek Sebanyak Dua kali Pada bagian Hidat Sebelah Tanan Dan bagian Pelipis Sebelah Kiri Dengan Menggunakan Tanan Kosong Hingga Terjadilah Perbuatan Yang tidak Pantas Yang membuat Kondisi Nenek Mas Setelah itu Dikarenakan Terdengar Terdengar Suara Seseorang Yang mengepot Untuk Kamar Lalu Tersangka Berjelas Pergi Sambil Mengacungkan golok Peparan Kepada orang Yang berada Di luar kamar Dan Memerepukinya Dan kemudian Tersangka Melarikan diri Menggunakan Motor Tersangka Yang terparkir Di samping UPT Parti Sosial Presiden Werdah Magarayu Jalan Rekatatua Persamatan Tadion Selor Kabupaten Bulunan Yang mengepot Di mana Kejadian itu Terlaku Pelaku Atas nama EHI EHI Alias KK EHI Alias KK Bin Almarhum S Banjarmas Lahir Di Banjarmasin Tanggal 7 Juli 1986 Umur 36 tahun Laki-laki Islam Swasta Alamat Dalam Sedondong Turan Tanjung Sero Dalam Pengungkapan Ini Dilakukan Lebih kurang Selama 3 hari Setelah Kejadian Jadi Perkirakan Pada Tanggal 22 Persangka Berhasil Diamankan Oleh Saksim Pores Salah Gunungan Anakun Saksim Sudah Sebanyak 8 Ini Meliputi Beberapa Orang Yang Melihat Kejadian Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya или Subscribe Tidak Saksim Tidak Tidak Terima kasih.